Kalau begitu sekarang kita bergeser ke anomali Pilek ya, Mas Adi. Jadi pertanyaan publik yang sampai saat ini belum bisa terjawab, karena lagi-lagi sih rekap belum bisa diakses begitu ya. Apakah partai yang diprediksi hanya mencapai 2 sekitar persen itu, dan sekarang sudah 3 persen lebih, akan masuk ke Senayan? Kalau saya menduga nggak lolos ya, kecuali anomalinya itu berlipat ganda, kecuali anomalinya itu berlebihan. Kalau kita mengkalkulasi secara umum, semua real counts, ataupun semua Bitcoin yang dirilis secara terbuka, menegaskan, sebut saja misalnya PSI, itu perolehan suaranya sekitar 2,8 persen. Itu dalam survei margin of error 1 persen. Anggaplah misalnya ditambah 1 persen, itu pun PSI hanya memperoleh suara 3,8 persen, dan belum cukup untuk lolos ambang batas ke parlemen. Jadi kalau FDN of the day-nya dalam hasil real count yang diumumkan oleh KPU, PSI misalnya, melampaui 4 persen, ini tentu menjadi tanda tanya. Ini di luar batas-batas hitung saintifik, yang selama ini cukup akurat memprediksi hadil pilpres. Saya kira para istimah ulama, dalam tanda kutip, para istimah ulama, para kwikpon, ini kan PSI itu tidak lolos ke parlemen. Oleh karena itu kita tunggu, kalau lolos ini akan menimbulkan satu pertanyaan yang cukup besar, dan akan semakin menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang di atas rata-rata. Dan di sini seharusnya bisa tidak kwikpon itu menjadi pengontrol dari real count yang beredar begitu. Sampai saat ini kita juga tidak bisa akses ya untuk pileknya ya Mas Adi, sekali lagi. Itulah yang kemudian membuat orang semakin pesimis dengan KPU. Giliran pilpres bisa diakses ya grafiknya, tapi giliran pilek kemudian tidak bisa diakses. Ini kan kacau sekali. Ini yang kemudian membuat seakan-akan bahwa KPU ini ya, bukan hanya sebatas tebang pilih, tapi di nilai tidak profesional dalam gotek ini. Kalau mau ditampilkan, tampilkan aja semuanya. Karena ini sebagai bentuk transparansi. Ingat loh bahwa real count versi serakap itu adalah amanat undang-undang. Itu sudah ada aturannya, itu sudah ada anggarannya, itu sudah diamanatkan. Supaya serakap ini menjadi instrumen, menjadi tools. Supaya masyarakat engage untuk memantau persoalan-persoalan yang terkait dengan penghitungan secara manual berjenjang dan bertingkat hingga tingkat nasional. Kalau itu dihilangkan, justru akan menimbulkan sesuatu yang menurut saya kecurigaan-kecurigaan bahwa ya ada sesuatu di antara mereka ini. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.